Tiga bocah ingusan ini ditemukan dan dibawa petugas penanganan sarana dan prasarana umum Kelurahan Roa Malaka saat mengemis di kolong jalan layang Nontol, Pasar Pagi, Tampura, Jakarta Barat. Kepada petugas, salah seorang bocah yang berusia 10 tahun bercerita dirinya dan dua temannya yang merupakan kakak beradik ditelantarkan karena menolak mencuri. Sebelum ketiganya dibawa tiga pria bertato dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sebulan bersama para pria tersebut, ketiga bocah ini juga mengaku dipaksa mengemis dan mengamen dan jika menolak, ketiganya dianiaya. Ketiga anak tersebut mengaku bahwa dia itu ada yang menyuruh gitu. Dan mereka mengaku orang dewasa tapi tidak menyebutkan siapa gitu. Identitas tersebut juga tidak diketahui gitu. Itu hanya pengakuan menurut tiga anak tersebut. Tapi kan kita belum tahu untuk lebih apuratnya gitu. Saat ini ketiga bocah direhabilitasi di gedung olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas juga menyusuri keberadaan orang tua korban berdasarkan alamat yang diberikan korban. Dari Jakarta, Mifta Ulgani, Ainyus Melaporkan.